Sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini adalah sebagai ahli waris dari karmanya. Artinya hasil baik atau buruk perbuatan pasti akan diterima karena kita terikat olehnya. Kita semua dikuasai oleh perbuatan kita terdahulu. Purwa karma perbuatan lalu mau tak mau pasti akan dipetik pahalanya oleh yang membuat karma itu. Dan karma pala takkan pernah bingung di mana ia harus menuju dan tinggal pada pembuatnya dulu. Seperti anak sapi yang tak bingung mencari induknya untuk menyusui. Walau ratusan induk sapi sedang menyusui anaknya. Walau campur aduk induk-induk sapi itu, tanpa ragu anaknya pasti akan mengenali induknya. Dan lagi pahala purwa karma itu tahu pasti akan waktu tibanya. Pahala purwa karma itu menguasai dirinya sendiri tak dapat dielakan, tak dapat dijauhi, dan pula sia-sia jika didesak-desak. Bagi sifat buah suatu bunga, seolah sadar akan saatnya, sehingga kalau sudah tiba masanya ia akan membuah dengan sendirinya. Ketentuannya seperti ini. Pada masa kanak-kanak, waktu jejaka, atau di masa tua seseorang berbuat baik atau buruk pada penjelmaan yang lalu, maka saat itu akan dinikmati hasilnya. Singkatnya saat umur berapa saja orang melakukan perbuatan dalam hidup masa lalu, pada tahap kehidupan itulah akan dipetik hasil purwa karmanya. Jika ada orang rajin, pandai, gigi mencari kebahagiaan berwatak perwira menguasai nafsu tampan dan tak ada cacatnya, namun walau demikian keadaannya jika dalam hidupnya sekarang ia diperbudak orang yang lebih rendah derajatnya. Itu karena buah karmanya terdahulu yang dipetik sekarang.